Di Fabel bisa berkarya, di Fabel punya karya, tunjukkan penerbitnya, kita buat sejauh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Di Fabel bisa berkarya, kembali lagi bersama saya Lugie Basuki di acara Di Fabel bisa berkarya. Alhamdulillah, kali ini bertemu dengan sahabat lama yang senantiasa untuk mengadvokasi masyarakat tentang dunia di Fabel. Pasti teman-teman sudah familiar dengan beliau, kegiatannya banyak sekali. Sebagai seorang politikus, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang atlet juga. Inilah dia, Kang Aden Ahmad. Magak Kang Aden? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Magak Kang? Alhamdulillah, selamat datang di rumah saya. Wih, punya rumah saya kurangi. Alhamdulillah, jadi, Kang Aden ini tadi saya sampaikan memang banyak kegiatannya ya. Politikus, aktivis lah ya, termasuk ya. Terus atlet, terus apalagi, pengusaha. Bira swasta, iya. Bira swasta. Mungkin bisa diceritakan dulu nih ke teman-teman di rumah terkait dengan profil dan kesibukan Kang Aden. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa. Nama saya Aden Ahmad M. E. Saya terlahir dengan disabilitas ya. Saya diceritakan Allah begini. Kegiatan saya, Alhamdulillah, bisa untuk memperjuangkan teman-teman disabilitas ya. Dari tahun 1995, saya terjun menjadi aktivis di Pabel. Ketika itu ya, saya mendapat kesempatan ke Australia dan melihat dengan mata kepala sendiri, ternyata di negara itu kesetaraan sudah terbukti di situ. Saya merasa tidak disabilitas, disana merasa jadi manusia yang non-disabilitas saja umumnya. Jadi berbekal pengalaman dari di Australia, akhirnya menjadi, pakemnya pengen menjadi aktivis gitu ya. Jadi menyuarakan kebutuhan pemerintah, ternyata mengadvokasi ke pemerintah bagaimana hak-hak disabilitas agar diakui di negara ini. Oke. Sebelum jauh nih Kang, kebanyak prestasinya. Aku pengen kupas nih terkait dengan masa kecil Kang Aden. Dengar-dengar dulu sekolahnya sekolah umum ya, sekolah non-disabilitas. Nah itu apa yang dihadapi tuh Kang? Karena kan memang keadaan menjadi disabilitas sejak lahir ya. Ya Alhamdulillah saya sekolah di sekolah umumnya, SD, SMP, SMA, itu dijalani dengan apa adanya. Walaupun ketika kita masih kanak-kanak ya, terutama dalam masa kanak-kanak, masih sering dibully lah gitu. Kalau diselesaikan kamu ya teman-teman gitu. Tapi Alhamdulillah saya kuat bisa sampai lulus SMA juga. Ini bentuk pemulihan apa nih Kang yang membuat? Ya pemulihan banyak ketika anak kecil, masa anak itu dilihat orang, misalnya dilihat teman. Kok kamu beruntung ya, kenapa enggak ada kakinya. Nah anak-anak kan latahnya begitu kan. Nah sampai sekarang juga yang paling ditakuti oleh dunia disabilitas adalah berinteraksi dengan anak kecil. Karena anak kecil di kita ya, belum mengetahui karena gini lah akibatnya disabilitas tersegregasi di berbagai sektor sekolah dan di SLB ya. Nah ketika bareng apa ada di masyarakat, mereka itu yang baru melihat pasti bengong. Apalagi anak kecil pasti latah. Mama kenapa enggak ada kakinya? Nah terus aja tanya-tanya terus gitu. Jadi memang berhadapan dengan stigma ya kalau misalnya. Nah terkait dengan stigma tadi Kang, harapan Kang Ade nih terkait dengan stigma. Buat teman-teman disabilitas dulu deh, bagaimana sih caranya biar bisa selalu semangat seperti Kang Ade nih? Ya itu salah satu caranya yaitu dengan berbaurnya kita disabilitas di lingkungan masyarakat ya. Makanya kita itu berusaha terhadap pemerintah ya untuk menciptakan inklusivitas di berbagai sektor. Kenapa? Dengan berbaurnya kita disabilitas sejak dini aja, sejak kecil berbaur terus mereka itu udah gak aneh lagi. Ya udah gak akan aneh lagi lihat bengong, ada kakinya bengong, ada tangannya bengong. Ya waktu raksasa dokter lalu berletak pepasan dengan anak kecil cuma ini saya hello aja. Semua nih gitu, gak ada apa-apa, gak ada stigma apa-apa, gak ada ucapan yang menyakitkan gitu. Nah di Indonesia itu begini harusnya, kita itu terjadi inklusivitas dari sejak dini, sejak ke Bahlita juga lah udah diperkenalkan ke dunia, ke sosial gitu ya, ke masyarakat. Ini anak saya ini begini, anak saya ini disabilitas, jadi diketahui tidak akan aneh lagi gitu. Jadi memang itu sebuah perjuangan yang kamu lakukan sebagai seorang dengan disabilitas itu sendiri ya. Nah ini terkait dengan peluangnya sangat luar biasa nih Kang Aden, sampai ke Australia nih. Oke bisa diceritakan nih, gimana sih bisa nyampe sana tuh Kang? Mungkin awal saya ya menjadi melihat dunia disabilitas, sebelumnya saya gak ada terpikirkan menjadi aktivis dulunya, biasa-biasa aja anak pribadi ya, belajar sekolah untuk pribadi, itu kepintaran pribadi gitu kan. Betul. Tapi setelah disana disabilitas itu mendapatkan segala haknya, dari mulai infrastrukturnya, kebijakannya, dan lain sebagainya, tidak ada segregasi, tidak ada diskriminasi untuk disabilitas. Bahkan saya selama disana, ternyata tanya sama orang disana, kamu kerja enggak? Wah di Indonesia saya enggak kerja, I'm jobless ya. Tapi kalau mereka menawarkan, udah-udah pindah disini, di negara ini semua orang tanpa terkecuali, walaupun bagaimanapun asal kredibilitasnya ada, dia bisa bersaing dengan yang lain. Open competitive kalau disana kerjaannya, tidak seperti sekarang di Indonesia kan, zaman sekarang nih setelah advokasi ramai itu ya, ada tenaga kerja untuk disabilitas, lapangan disabilitas, di sebut-sebut kan gitu ya. Tapi kalau disana itu open competitive, terbuka aja, disabilitas bisa bersaing dengan non-disabilitas. Kecuali dalam hal, menjadi tentara, enggak bisa kan, disabilitas itu jadi tentara, jadi polisi. Kalau yang lainnya bisa berkompetisi, kenapa? Diikuti oleh sarna-prasarananya, misalnya lapangan kerja yang aksesibel, yang inklusif itu bagaimana ya, diikuti dengan infrastrukturnya. Misalnya orang kerja di pabrik, orang disabilitas bisa menjangkauannya, dengan berbagai assistive device, alat bantu-batunya gitu. Kalau di Indonesia susah, dibutuhkan lawangan, misalnya tenaga kerja boleh yang polisi roda, tapi pas ketika ke kantornya, naik-naik tangga gitu kan, nah itu yang menjadi kendala. Jadi ini bagi saya, ini informasi juga nih buat teman-teman pengusaha di sana ya. Jadi memang kita harus perhatikan tuh terkait dengan aksesibilitas bagi teman-teman. Karena memang ke toilet aja susah ya, Kang ya, kalau misalnya tidak akses. Jangan hanya ini aja, hanya ajakan aja, yuk perusahaan kami inklusif menerima teman-teman disabilitas untuk bekerja. Tetapi persaraannya tidak disediakan. Itu suatu hal yang mungkin bisa menjadi, ya kendala juga, beri, bagi dia yang lolos, udah misalnya seleksi ikut lolos, tapi ketika mau bekerja, persaraannya susah. Oke. Ada nggak sih, Kang, kendala yang lucu gitu, waktu ke perusahaan. Tapi ternyata perusahaannya nggak akses nih untuk aksesibilitas buat teman-teman disabilitas daksai. Ada salah satu contoh saya kasihkan ya, ketika itu di STP ya, NH itu selalu mengadakan ini kan apa? Ini edukasi ya? Ya, untuk job fair untuk disabilitas, setiap tahun dulu ya. Nah hotel-hotel, pokoknya perhotelan PHRI, itu ya restoran, membuka loongan untuk disabilitas. Ada kejadian, salah satunya teman saya, yang udah almarhum sekarang ya. Beliau ketika itu masih kerja di sebuah, itu apa, apa, kalau komunikasi itu ya. Oh, umas. Kalau inapisir, kalau inapisir sebuah, ya. Terus ada loongan lagi disitu di hotel, dia coba di hotel melamar, dia kan pakai wheelchair juga. Dia lolos-lolos terus, segera tes-tes, tinggal sampai ke tes kesehatan. Dia ngeluarin duit lagi ke Jakarta. Eh, udah nyampe di sana, dibilangin, maafah, sebelum akses tempatnya kursi roda masih susah. Itu kan, sesuatu yang hal yang benar-benar. Aduh, udah habis duit, udah habis segala macam, tes udah lolos terus, tapi tidak jadi. Nah itu. Ini, apa, ya, semacam warning untuk para pengusaha ya. Jangan hanya ingin pencitraannya aja. Oke. Iya, apa, perusahaan yang ingin mengerjakan disabilitas, tetapi tidak dipasilitasi. Baik, baik, ini seru nih, obrolan ini. Tapi, mau ada yang lewat satu ini. Teman-teman, tetap di acara Difabel Bisa. Berkarya. Terima kasih.